Oke, bismillahirrahmanirrahim Disini mas Edis menyampaikan syubhat tapi dijawab sendiri gitu loh Menyampaikan syubhat tapi dijawab sendiri ya, ini kita buktikan guys Mas Edis, saya garis bawahi Pertanyaan saya tadi belum dijawab mas Edis Ya, ini kan terkesan mas Edis selalu menyerang ke Islam Tapi saya tidak, kemudian tidak ada jawaban dari perkataan saya Ketika di dalam kejadian tujuh nomor satu tadi ya Bahwa Musa dijadikan sebagai Allah Kalau kita lihat di dalam Bible yang berbahasa Arab Tertulis ilahan li fir'aun Dijadikan Tuhan ilah bagi fir'aun Ada enggak fakta sejarah mas Edis Bahwa Musa pernah diibadahi Ada enggak fakta sejarah mas Edis Bahwa Musa dianggap Tuhan oleh umatnya Buktikan satu saja kepada saya Tapi saya yakin Anda tidak akan pernah bisa membuktikannya Itu jelas tertulis dalam kitab Anda Nah, tadi Mas Edis membawa surah Al-Ahzab Ayat ke-36 Ingat, ayat ini menyertakan dua sosok Yang pertama Allah Yang kedua Nabi Muhammad Ketidaklah pantas bagi orang mu'min Laki-laki maupun perempuan Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan Akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka Ini bukan mengikuti tanpa batas namanya Karena ada Allah di sini Berarti kita mengikuti sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Ada Allah dua sosok loh di sini loh Di dalam ayat yang Anda bawa dua sosok Bukan murni kemudian Nabi Muhammad menframing Atau berijitihad sendiri Lalu Allah tidak setuju Bukan Saya katakan dari awal Mas Edis La ta'ata lil makhluki fi maksiyatil khaliq Tidak ada dan tidak boleh kita mentaati siapapun sodara Siapapun Kalau dalam hal bermaksiat kepada Allah Sebagaimana surah Al-Jafiyah Orang-orang mendewakan menuhankan hawa nafsunya Sehingga perkara haram dari Allah mereka lakukan Tidak seperti surah At-Taubah Yang Anda sampaikan Mereka menjadikan rahib-rahib Prapendeta para rahib Dijadikan sebagai Tuhan karena mereka mengikuti Apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Dan ayat ini ada Allahnya Mas Edis Dua sosok yang disebutkan Berarti otomatis apa yang disampaikan oleh Allah Disampaikan oleh Rasulullah Nah Mas Edis menjawab sendiri Menjawab dengan ayat apa Ini ya Surah At-Tahrim ayat pertama Surah At-Tahrim Wahai Nabi Muhammad Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu Ini justru tegoran Tegoran ini berarti Berarti apa-apa yang kemudian diharamkan oleh Allah Lalu dihalalkan oleh Nabi Muhammad Allah akan menasehati Nabi Muhammad Menegur Nabi Muhammad untuk tidak melakukan itu Saudara Saya katakan dari awal tidak ada ketaatan kepada siapapun Saudara Untuk bermaksiat kepada Allah Sedangkan ayat ini menjawab apa yang kamu sampaikan dari awal sampai akhir Ketika kemudian Nabi Muhammad mengharamkan madu Mengharamkan madu Atau mengharamkan sesuatu Maka disini turun ayat Ya Ayuhan Nabi Wahai Nabi Lima tuharrimu ma'ahallallah Kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ini menunjukkan justru kita tidak mengikuti Nabi Muhammad tanpa batas Kita mengikuti Nabi Muhammad sesuai real syariah Kita mengikuti Nabi Muhammad sesuai ajaran yang diajarkan oleh Allah Sehingga ketika Nabi Muhammad terpeleset karena beliau adalah manusia biasa Inna ma'ana basharu mithlukum yuha ilai Aku hanyalah seorang Nabi Aku hanyalah seorang manusia biasa Hanya bedanya aku dapat wahyu Ini menjadi jawaban atas pernyataan anda dari awal Mas Edi Sekian Terima kasih Jazakallah teman-teman Baik-baik Baik-baik Saya tanggapi ya Baik-baik Baik-baik Baik Waktu Ya silahkan diterima Ya Ya terima kasih ya Jadi kita sudah mulai sedikit nyambung Walaupun saya agak sedikit kecewa tadi Pak Ustadz Surat At-Tahrim ayat yang pertama Itu tidak membuktikan bahwa umat muslim tidak mentaati Muhammad tanpa batas Justru itu membuktikan bahwa Muhammad pernah menghalalkan apa yang haram Disitu kan dikatakan Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Itu membuktikan bahwa Muhammad pernah menghalalkan apa yang diharamkan Bukan membuktikan umat muslim mentaati Muhammad tanpa batas Bagaimana logika kita ini Coba logikanya dimana itu Ya kan Nah sekarang Masalahnya begini Ternyata di dalam Al-Quran terbukti Muhammad pernah menghalalkan apa yang haram Apa itu Anda mempelintir bahwa itu soal madu Gak ada itu soal madu Ya Yang diharamkan Yang dihalalkan Muhammad Yang tadinya haram Apa misalnya Darah Darahnya Muhammad Diminum oleh pengikutnya Betul atau tidak Tolong dijawab Betul kan Darahnya Muhammad itu diminum oleh Abdullah bin Zubair Ketika darah Muhammad diminum Apa kata Muhammad Haram tubuhmu disentuh api neraka Bayangkan Bayangkan itu Darah yang tadinya haram malah diminum Dan ketika darahnya diminum Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran Mana disitu Muhammad mengatakan Eh haram darah diminum gak ada Dia malah mengatakan Haram tubuhmu disentuh api neraka Yang demikian itulah Cara bagaimana Muslim menjadikan Muhammad Sebagai Tuhannya Kemudian yang kedua Muhammad lagi-lagi Menghalalkan apa yang haram Apa itu Berdusta Coba Di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 70 Ya ayuhallazina Menuhai orang-orang yang beriban Katakanlah perkataan yang benar Disuruh mengatakan yang benar Tapi Muhammad Membolehkan umat muslim Untuk berdusta Dalam tiga hal Di dalam Sohibu Khari Tertulis Umat muslim malah mengikuti itu Dengan cara Mengikuti Muhammad Tanpa batas Padahal di dalam Al-Quran Muhammad sudah ditegur Mengapa engkau Mengharamkan Apa yang dihalalkan Allah Ya kan Nah kemudian Yang lain lagi Masalah yang lain lagi Tadi Anda mengatakan Misalnya masalah Muhammad Yang dikatakan Muhammad itu adalah Wahyu Ya Tidaklah apa yang diucapkannya itu Berdasarkan kemauan hawa nafsunya Melainkan apa yang diwayukan kepadanya Lagi-lagi Ayat ini membuktikan Bahwa Disini Apa yang Anda katakan ini Berdusta Kenapa Bagaimana mungkin Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu Kecuali Wahyu Tetapi Allah menegur Muhammad Atas apa yang keluar dari mulutnya Dikatakan kepada Muhammad Mengapa engkau mengharamkan Apa yang dihalalkan Allah bagimu Coba Ketika Muhammad menghalalkan Apa yang diharamkan Allah Dan dia hendak menyenangkan Hati istri-istrinya Ya terucap itu Saya ikutilah narasi Anda Soal madu Walaupun disitu tidak ada soal madu Ya kan Saya ikuti Gak apa-apa Narasi-narasi bohong Seperti itu saya ikuti Ya Disitu dikatakan Terucap dari mulut Muhammad Sesuatu yang sebenarnya Haram Tetapi dihalalkan Eh yang sesuatu yang halal Tetapi diharamkan Berarti kan yang terucap dari mulut dia Bukan Wahyu Untuk Karena itulah dia ditegur Mengapa kau haramkan Mengapa kau halalkan Eh haramkan sesuatu yang halal Padahal itu halal Kok kau haramkan Demi menyenangkan hati istri-istrimu Padahal Di dalam surat yang lain Dikatakan Tidaklah keluar dari Mulut Muhammad Kecuali Wahyu Bahkan ada seorang Bernama Abdullah bin Amr Hendak menulis Segala sesuatu Yang ditulis oleh Muhammad Lalu Orang-orang Quraish Mencegah Mencegah Muhammad Dengan kata-kata Eh mengapa kau tulis Apa yang diucapkan Muhammad Sedangkan dia hanya manusia biasa Dia terkadang berkata Dalam keadaan senang Terkadang berkata Dalam keadaan marah Sambil menunjuk mulutnya Dia berkata Demi Allah Yang jiwaku berada Dalam genggaman tangannya Tidak keluar darinya Sambil menunjuk mulut Kecuali kebenaran Bayangkan Muhammad mengatakan Tidak pernah keluar Dari mulut Muhammad Kecuali kebenaran Tapi faktanya Muhammad ditegur Atas apa yang keluar Dari mulutnya Hadis ini Pasti membuktikan Bahwa Muhammad Seorang pendusta Karena dia mengatakan Tidak pernah keluar Dari mulutnya Kecuali kebenaran Tetapi Allah Menegur Muhammad Atas apa yang keluar Dari lisannya Di dalam surat At-Tahrim ayat Yang pertama tadi Nah kemudian masalah Musa yang Diangkat jadi Allah Sayang waktunya Sudah habis Ini nanti kita bahas Saya janji akan saya jawab Di sesi berikutnya Jadi intinya Yang saya katakan adalah Bahwa Muhammad Sudah dibuat oleh Umat muslim Menjadi ilah Di samping Allah Demikian Ya silahkan guys Tap-tap layar guys ya Biar kuat room kita ya guys Mana ini Udah muncul Oke Bismillahirrahmanirrahim Masa ini disini gimana sih Kalau ada tegoran Itu justru kita Tidak mengikuti Tanpa batas gitu loh Ingat kalimat saya Ketika Allah menegur Ya Di dalam surat Tahrim Mas Edis Coba dipahami Bahasa Indonesia Saya dipahami Ya ayuhan nabi Lima tuharrimu Ma'ahallallahu lak Wahai nabi Kenapa kamu mengharamkan Sesuatu yang pernah Dihalalkan oleh Allah Lalu saya Membahas tentang madu Mas Edis mengatakan Saya bohong Loh Al-Quran itu Bukan seperti Bible Mas Edis Al-Quran itu Ada sebabun nuzul Ada perkara yang Dibahas ketika Ayat itu disebutkan Setelah Pada surat sebelumnya Allah menyapa Nabi Muhammad S.A.W. Tentang hukum Dan etika Menceraikan istri Nah pada awal surat ini Allah menyapa Bahwa Wahai nabi Muhammad Mengapa engkau Mengharamkan apa yang Yalalkan Allah Bagimu Dengan bersumpah Tidak akan Pernah meminum madu Setelah Minum madu Di rumah Zainab Binti Jahash Kan seperti itu Ada sebabu nuzul Mas Edis Jangan samakan Kemudian dengan Bible yang hanya Dengan modal terjemah Gitu Dan ingat Mas Edis Dalam memahami Al-Quran Tidak seperti Bible Memahami Al-Quran itu Kita Bertalaki Bersanat Bagaimana kemudian Apa yang disampaikan Oleh para ulama Yang paham Mengenai Al-Quran Dengan hadis Tidak kemudian